Gelandang muda PSM Makassar, Mohamad Rafli Asrul, dikonfirmasi akan bergabung dengan klub Yunani Atromitos FC. Pemain yang kini masih berusia 19 tahun ini dinyatakan lolos trial di klub tersebut, hanya sisa menunggu waktu untuk diumumkan secara resmi. Sudah lolos trial ke Yunani, kata media ofiser PSM Sulaiman Abdul Karim. Rafli memang sempat menjalani trial dengan klub divisi utama Yunani tersebut pada Februari hingga awal Maret. Dengan begitu, Rafli menjadi pemain kedua PSM yang akan bermain di luar negeri. Sebelumnya, ada Astawi Mangku Alambahar yang sudah lebih dulu bergabung dengan klub Korea Selatan, Ansan Greeners. Direkrut utama PSM, Munafri Arief Kuddin menyambut baik Rafli bisa berkarir di luar negeri. Kita persilahkan Rafli untuk menambah pengalaman yang main di luar negeri. Ini menjadi kebanggaan kita, ucap Munafri. Rafli merupakan salah satu pemain berbakat jebolan Akademi PSM Makassar. Sebagai gelandang serang, Rafli memiliki visi bermain bagus. Ia mampu membaca arah permainan. Tak hanya itu, ia memiliki akurasi umpan dan finishing akhir yang bagus. Pemain kelahiran Kabupaten Nrekang 19 Februari 2003 ini juga merupakan lulusan pendidikan sepak bola di Eropa melalui program Garuda Selec. Kini, Rafli Asrul menjadi langgan dan timnas Indonesia U19 di bawah tangan pelatih Shintayong. Terbaru, Rafli dipanggil untuk perkuat timnas Indonesia U19 di turnamen Toulon Cup di Perancis. Dukung channel ini dengan menekan tombol subscribe, dan jangan lupa, nyalakan loncengnya ya, biar tidak ketinggalan info, serta video menarik dari channel sahabat timnas Indonesia. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.